kader partai apakah masuk dalam struktur sayap dan sebagainya itu juga ada beberapa anggota DPD. Misalnya masuk di Ampi yang terafiliasi kepada partai politik. Tetapi mereka tidak masuk sebagai eksekutif partai. Khusus dalam keses sendiri sebenarnya saya sih tidak mau banyak berpolemik. Pada gilirannya juga kalau memang saya merasa tanggung jawab saya. Nanti saya lihat perkembangannya ke depan. Apakah tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Haritanu sebagai ketua dengan pertimbangan kepada saya itu akan menyita waktu saya sebagai waktu ketua DPD RI atau tidak? Kalau ternyata nanti itu banyak menyita waktu saya sehingga tugas-tugas saya sebagai pimpinan DPD terabaikan maka saya juga dengan senang hati dengan gentleman akan memungkuran diri dari DPD RI. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Bapak Sadono di tangan Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mendiskusikan mengenai persiapan kontestasi politik 2024 dengan sudah banyaknya partai-partai yang mulai menggalang koalisi dan mulai menimang kandidat CAPES dan Cawapres. Saya sekarang sudah bersama dengan seorang tokoh yaitu Bapak Dr. Haji Mahyudin, STMM. Beliau sekarang jabatannya adalah Wakil Ketua di Bank Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI. Apa kabar Pak Mahyudin? Kabar baik Mas Bampang. Mas Bampang, sahabat saya lama juga di politik. Nah, ini sebagai latar belakang, mungkin Bapak bisa bercerita dulu latar belakang mungkin kegiatan politik, pemerintahan, pendidikan, mulai dari DPRD Kabupaten, Wakil Bupati, Bupati, anggota DPR RI, Wakil Ketua MPR, sampai sekarang Wakil Ketua DPD. Mungkin secara singkat bisa digambarkan, Pak Mahyudin. Silahkan Pak Mahyudin. Ya, saya memang memulai karir politik saya dari Kabupaten. Dari Kabupaten Timur tepatnya, tahun 2000 saya masuk menjadi Wakil Ketua DPRD. Kemudian 2001 sampai 2003 saya menjadi Wakil Bupati. 2003 sampai 2006 saya jadi Bupati Ketua Timur. dilanjutkan, saya 2009-2014 masuk ke DPR RI, masuk ke-4 di Komisi 7, Komisi 3, Komisi 1. Kemudian 2014 ke-2019 saya menjadi salah satu pimpinan atau Wakil Ketua MPR RI, dan sekarang adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya, Pak Mahyudin adalah seorang tokoh politik ya, yang dari Partai Gulkar, yang mulai merupakan dari bawah, pernah pengurus DPD Kalim, pernah pengurus DPP. Tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan. Pak Mahyudin menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindu. Bisa diceritakan, Pak? Ya, saya memang di partai politik karir saya dari bawah ya. Saya pernah menjadi, terutama di Partai Gulkar ya, pernah menjadi Wakil Sekretaris Kecamatan Sangata, kemudian menjadi Sekretaris Kabupaten Kutai Timur, menjadi Ketua Kabupaten Kutai Timur, 9 tahun, dilanjutkan menjadi Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur, kemudian menjadi Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Gulkar, dan dilanjutkan menjadi Wakil Ketua Umum, kemudian Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, dan terakhir Wakil Ketua Dewan Pakar. Tetapi karena saya kemarin masuk DPD, saya tidak masuk lagi menjadi pengurus di Partai Gulkar, tetapi menjadi kader tidak aktif ya di Partai Gulkar. Tapi kemudian saya sekarang beralih, kemarin diajak oleh Pak Haritano Sudutyo, Ketua Umum Partai Perindu, untuk membantu beliau menjadi Ketua Dewan Pertimbangan di Partai Perindu. Ketua Dewan Pertimbangan di Partai Gulkar, dan terakhir Wakil Ketua Dewan Pertimbangan di Partai Gulkar, dan terakhir Wakil Ketua Dewan Pertimbangan di Partai Gulkar, Apa pertimbangan Pak Mahyutin kemudian bersedia menerima posisi itu? Pertimbangannya pertama adalah, dalam paham saya, Partai itu adalah alat perjuangan, pada tempat kita berjuang. Sehingga dalam pikiran-pikiran saya, loyalitas kita itu adalah kepada bangsa dan negara. Kerja-kerja politik itu harusnya outputnya adalah kepentingan bangsa dan negara untuk menunjukkan tujuan nasional kita, menunjukkan masyarakat adil dan makmur. Saya merasa banyak energi-energi saya, pikiran-pikiran saya yang tidak tersalurkan, atau tidak dimanfaatkan oleh rumah lama saya. Ketika ada wadah baru yang menawarkan tempat untuk menjadi medan perjuangan buat saya, saya kira hal yang wajar kalau kita bisa berpindah ke tempat yang baru, yang bisa menyalurkan energi saya, pikiran-pikiran saya untuk kepentingan bangsa dan negara tadi. Pak Mahayudin, ini Partai Perindu kan sangat jauh kalau dibandingkan dengan Partai Gokar. Salah satu ukurannya adalah Partai Perindu dalam pemuluh kemarin tidak masuk, karena ada parlementari terasun. Apakah Pak Mahayudin punya perhitungan sendiri bahwa partai ini akan mempunyai masa depan yang baik, dunia prospek yang baik ke depan? Bagi saya sih, urusan prospek masa depan itu nomor dua ya. Yang pertama adalah kesepahaman dalam pikiran-pikiran. Kebetulan saya dengan Pak Haritanu banyak kesamaan misalnya tentang konsep Partai Perindu yang menggunakan partai inklusif yang bisa apa namanya memperkuat persatuan Indonesia yang bisa memasukkan semua golongan, kepentingan, suku, agama, ras di dalamnya. Karena bagi saya persatuan Indonesia itu sangat penting untuk bisa membangun. Tidak ada pembangunan bisa dikerjakan tanpa persatuan. Bahkan sejarah mencatat, dulu bangsa kita lama dijajah oleh bangsa asing, ratusan tahun itu bukan karena hebatnya bangsa asing, tapi karena lemahnya persatuan di bangsa kita dengan politik yang memecah belah bangsa kita sehingga bangsa kita bisa dijajah oleh bangsa asing. Nah ini kita tidak ingin terjadi lagi di masa akan datang. Konsep inklusif yang menawarkan persatuan Indonesia di Perindu ini menurut saya sangat menarik di tengah tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita seperti sekarang ini. di mana ancaman perpecahan itu selalu ada sehingga saya menawarkan sama Pak Aritanu kita harus hentikan obrolan-obrolan narasi-narasi yang memecah belah bangsa yang bisa membuat kita bermusuhan. Di tengah-tengah kita saya bilang kita harus hentikan kata-kata seperti cebong, kampret, kadrun itu sudah harus dihentikan. Karena kita akan fokus bagaimana kita membangun bangsa kita dalam wadah persatuan negara kesatuan publik Indonesia. Kesepahaman inilah yang membuat saya tertarik untuk bergabung Perindo bahwa Perindo ini mengusung jiwa-jiwa persatuan yang kokoh untuk bangsa Indonesia. Pak Mahyudin, sebelum kita lanjutkan mungkin saya akan bertanya kira-kira ada implikasi atau tidak dengan masuknya Pak Mahyudin di Partai Perindu untuk posisi di DPD. Apalagi Pak Mahyudin sekarang adalah Wakil Ketua. Artinya teman-teman di DPD sudah mulai ada respon atau belum? Sampai hari ini teman-teman di DPD belum ada respon. ya karena juga dalam pahaman saya sebenarnya tidak ada landasan hukum yang kuat yang mengharuskan saya mundur. Karena setahu saya bahwa larangan berpartai anggota DPD itu lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai untuk maju sebagai anggota DPD RI yang ditindaklanjuti melalui keputusan peraturan KPU atau PKPU yang lalu bahwa pengurus partai wajib mengundukkan diri ketika mencalikan diri sebagai anggota DPD RI dan itu sudah kita lakukan dulu kalau kita seluas itu satu. Nah, dalam paham saya MK itu adalah lembaga peradilan hukum lembaga peradilan undang-undang nah, ketika MK memutuskan itu harusnya itu sudah harus dibunyikan di dalam undang-undang yang mengatur suslu kita yang mengatur susulan sedudukan kita sebagai anggota DPD itu ada di dalam undang-undang MD3 undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD harusnya dibunyikan di dalam undang-undang itu bahwa anggota DPD RI dianggap berhenti apabila salah satunya adalah masuk jadi pengurus partai jadi, menurut saya ini ada celah hukum yang terbuka untuk anggota DPD RI bisa masuk ke pengurusan partai yang kedua paham saya pengertian pengurusan partai itu adalah eksekutif partai eksekutif partai itu seperti ketua sekretaris bendahara nah, apakah Dewan Pertimbangan itu masuk struktur eksekutif partai tidak jadi tidak masuk di dalam pengurus eksekutif partai yang biasanya didaftarkan di Kemenkumham sehingga setahu saya banyak juga teman-teman DPD yang masuk di kader partai apakah masuk dalam struktur sayap dan sebagainya itu juga ada beberapa anggota DPD misalnya masuk di Ampi yang terafiliasi kepada partai politik tetapi mereka tidak masuk sebagai eksekutif partai khusus dalam keses sendiri sebenarnya saya sih tidak mau banyak berpolemis pada gilirannya juga kalau memang saya merasa tanggung jawab saya nanti saya lihat perkembangannya ke depan apakah tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Haritanu sebagai ketua dengan pertimbangan kepada saya itu akan menyita waktu saya sebagai wakil ketua DPD RI atau tidak kalau ternyata nanti itu banyak menyita waktu saya sehingga tugas-tugas saya sebagai pimpinan DPD terabaikan maka saya juga dengan senang hati dengan gentleman akan memungkuran diri dari DPD RI selamat menikmati luar biasa Pak Mahyudin Pak Mahyudin menjadi ketua Dewan Pertimbangan walaupun tidak secara langsung menjadi sebuah partai tetapi kan sebagai orang yang ditokohkan sebagai orang yang dituahkan mungkin karena pengalamannya tentukan diharapkan memberi sumbang sih yang cukup berarti di partai baru ini nah kira-kira Pak Mahyudin apa yang akan diberikan kepada perlindungan ya tugas dan pertimbangan itu kan menimbang-nimbang aja sebenarnya jadi mungkin ya Pak Haritano butuh banyak masukan dengan pengalaman saya berpartai yang cukup panjang mungkin 20 tahun berpartai ya mungkin Pak Haritano atau partai perlindungan membutuhkan pikiran-pikiran gagasan-gagasan saya dalam rangka perjuangan untuk memenangkan Perindo di kontestasi 2024 yang akan datang dan saya juga bilang sama Pak Haritano saya pendiri untuk kontestasi kita di 2024 saya sampaikan ya kalau sekedar saya direkrut disini untuk memberikan nasehat pertimbangan untuk lolos Presiden apa Parlemen saya kira itu tidak asik menurut saya saya tentu akan memberikan pertimbangan maksud menurutkan agar Perindo bisa menang dengan sempurna di kontestasi nanti karena dengan menang sempurna itu kita bisa mengisi ruang-ruang politik dengan kadar-kadar kita untuk bisa menyuarakan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia jadi dengan itu saya kira kepentingannya saya dan Perindo pasti sama maksud saya ini diharapan bisa memperkuat memberikan angin segar bagi partai Perindo dan memberikan rasa optimis pemilu 2024 kita akan mengenangkan pemilu di kontestasi nanti Pak Maizdin kalau tidak salah kan pernah ditemukakan ya bahwa Perindo memang sedang merekrut tokoh-tokoh ini Pak Maizdin sudah yang kedua yang pertama Pak TPP Zenil Matzi apakah ini strategi untuk memenangkan elektoral di daerah-daerah jadi kalau Pak Maizdin kan mungkin di Kalimantan pengaruhnya besar Kalimantan Timur Kalimantan Tengah dan sebagainya seperti apa Pak? ya sekiranya itu justru lah satu strategi dari Perindo ya pertama Perindo semakin menyatakan dirinya sebagai partai terbuka inklusif tidak menepis tuduhan orang misalnya partai yang inklusif dengan kelompok tertentu misalnya maksudnya Tuhan Guru Bajang juga itu kan memberikan dampak yang sangat luas beliau adalah pemuka agama cindikian isu dan beliau selalu mengatakan bahwa usan partai ini usan muamalah jadi bukan usan ibadah kalau usan ibadah kita saklak di retor menawar tapi usan muamalah ini adalah merupakan intiat kita untuk membangun umat itu bisa dimana saja jadi ya sekiranya itu strategi dan mungkin setelah saya akan banyak tokoh-tokoh nasional tokoh-tokoh daerah yang akan bergabung di Perindo mungkin juga ada beberapa teman-teman saya dari DPT juga yang akan bergabung di Perindo luar biasa nah salah satu strategi partai politik untuk memenangkan pemilu legislatif antara lain dengan bersama-sama berjuang pada Pilpres supaya mendapat dampak dari Pilpres nah kalau sampai saat ini kira-kira Perindo cenderung cenderung kemana artinya ke kualisi mana kira-kira Pak Mayudin saat ini Pak Haritanu belum berbicara kepada saya cenderung kemana karena juga waktu masih banyak tetapi ya saya kira banyak calon-calon Presiden yang menarik kita juga belum tahu nanti siapa yang akan diusung tapi ada beberapa nama saya kira yang mencuat ada Pak Prabowo ada Ibu Puan ada Pak Anies Baswedan saya kira Partai Perindo juga pasti menimang-nimang calon yang populer yang punya potensi untuk menang selamat menikmati Selama ini Perindu kan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi masih dianggap tokoh yang sangat berpengaruh menentukan pada penentuan calon-calon DPRS 2024. Nah ini seperti apa Pak? Menunggu apa? Arah Pak Jokowi gitu atau seperti apa Pak? Ya itu juga saya belum dapat informasi jadi saya harus berhati-hati juga secara ini. Tetapi ya mungkin juga, ini mungkin ya, mungkin. Mungkin juga Pak AT ada komunikasi yang intensif dengan Pak Jokowi berkaitan dengan ini. Tapi beliau belum membuka kunsit publik. Termasuk untuk saya. Pak Mahyudin, Pak Mahyudin lama berjuang di Belkar ya. Sekarang berada di Perindu. Kalau menurut Pak Mahyudin apa sebenarnya tantangan Perindu? Kalau saya kan melihat kegiatan masyarakatannya kan cukup banyak itu. Tantangan membantu pedang-pedang kesin dan sebagainya. Tapi kenapa suaranya kemarin belum signifikan? Apa sebenarnya persoalannya? Apa itu maksudnya? Nah artinya apa sebenarnya tantangan Perindu yang paling besar sekarang ini? Karena pemilu yang lalu kan suaranya tidak signifikan secara nasional. Padahal kegiatannya kan luar biasa. Bantuan-bantuan kepada pedagang kecil. Kemudian publikasinya, informasinya melalui televisi kan gencar terus. Ya, saya kira yang seperti yang lalu, yang sudah baik, tetap kita kerjakan. Perindu akan tetap selalu dekat dengan masyarakat kecil. Kemarin Pak Haritanu juga memberikan bantuan kepada para pedagang bakso melalui asosiasi berbuat gerobak bakso untuk seluruh Indonesia. Ya, tetapi juga pasti banyak kerja-kerja politik kita dalam rangka menyampaikan, menangkan hati rakyat di Indonesia. Jadi dengan pengalaman-pengalaman saya, ya banyak hal yang akan kita isi, banyak hal yang akan kita kerjakan untuk melengkapi strategi perjuangan Partai Perindu. Saya sih sangat optimis bahwa Perindu akan menjadi partai pemenang pada pemilu 2024. Ya, mungkin target kita tidak terlalu muluk-muluk, kita juga mungkin tidak harus juara satu. Tapi masuk keempat, kita sudah sangat bagus buat kita. Targetnya empat besar Pak ya? Ya, targetnya sekitar segitulah. Kita yakin bisa kerja ke sana. Kan kalau kita berpimpi, apa namanya, bercita-citalah setinggi langit, kalau kamu jatuh antara bintang-bintang kan? Ya, bagus sekali. Pak, tambahan sedikit mengenai DPD. Ini di sisa-sisa masa bakti DPD ini, apa yang masih diperjuangkan? Dan terakhir, berita yang paling baru dari DPD adalah tentang Pak Fadil Muhammad, yang diminta berhenti dari Wakil Ketua MPR. Pak Majidin kan juga pernah jadi Wakil Ketua MPR, jadi mungkin tahu kira-kira ini nanti ke depan situasi DPD seperti apa? DPD itu ya seperti kita ketahui, Mas Bambang juga pernah di DPD. DPD adalah sebuah langsung bagian negara yang hadir daerah reformasi dengan semangat sebenarnya untuk memperjuangkan kepentingan daerah, untuk memberi separitas antara daerah dengan daerah lainnya, separitas antara daerah dengan pusat. Kita ingin pembangunan di situ merata. Tetapi kan sayangnya kewenangan DPD itu diberikan sangat terbatas sampai saat ini. Hanya bisa memberikan pertimbangan RAP, pertimbangan pemilihan BPK, memberikan pertimbangan membuat rancangan undang-undang yang dituliskan dari DPR. Jadi seakan-akan DPD itu semacam subordinarinya DPR, kan begitu yang terjadi selama ini. Jadi kalau kita berbicara sistem bicameral kita, kita ini kan very weak bicameral. Nah, kalau idealnya menurut saya, negara besar seperti Indonesia ini harusnya sudah memakai paham strong bicameral dalam rangka memperkuat regional representatif itu perwakilan daerah, agar daerah itu bisa cepat kemajuannya tercapai. Saya kira perjuangannya tetap harus ke sana. Sayangnya kemarin saya tidak jadi ketua DPD, itu saja sayang. Perjuangannya harus ke sana. Nah, berkaitan dengan Pak Adel Muhammad, saya kira itu dinamika politik. Itulah juga kadang-kadang saya, jujur aja, agak sedikit kaget juga dengan yang terjadi dinamika seperti itu. Kalau saya sih pengennya, kita tidak usah banyak dinamika-dinamika perebutan jabatan, pergantian. Fokus saja pada perjuangan rakyat, perjuangan daerah, DPD itu. Kita harus tinggalkan hal-hal semacam itu. Tapi itu sudah terjadi, terjadilah begitu. Paham saya sendiri, saya sedikit agak berbeda dengan pimpinan, dengan anggota lain saya kira ya. Menurut saya, harusnya yang terjadi dengan Pak Adel itu lebih kepada pelanggaran disiplin. Ya, pelanggaran disiplin mungkin beliau kurang komunikasi dengan anggota-anggota lain dengan DPD. Berkaitan dengan perjuangan-perjuangan beliau di MPR selaku utusan dari DPD. Nah, saya kira itu ranahnya sih cukup dipanggil oleh pimpinan untuk diminta klarifikasi. Kemudian mungkin paling tinggi dibawa ke Badan Kehormatan. Badan Kehormatan itulah nanti yang akan memberikan rekomendasi. Mau diapakan orang ini? Apakah direkol atau dikan gitu loh. Apakah sebutuhan tertulis? Apakah sebutuhan berat? Kan itu nanti BK yang menurut paham saya. Tetapi di politik, di DPD itu kan dinamis. Banyak teman-teman, ya ada 97 yang menyatakan mendukung untuk Pak Adel diganti. Kemudian di sidang paripurna banyak yang mengatakan tidak perlu ke BK lagi. Cukup diputuskan di paripurna aja karena paripurna ini adalah lembaga tertinggi. Nah, dalam posisi saya tentu saya juga tidak bisa melawan keputusan orang banyak dalam sistem demikian. Dan saya kira juga Pak Adel berhak untuk menggugat apabila dalam proses pergantian beliau itu ada kecatatan, kecacatan prosedural, maupun kecacatan hukum. Itu hak Pak Adel. Saya kira dinamika terus berjalan, saya tidak dalam posisi yang ikut tanda tangan mendukung pergantian Pak Adel, tetapi juga saya dalam posisi ikut apa yang menjadi keputusan rapat paripurna. Baik, luar biasa. Pak Majudin, mungkin masih ada hal-hal yang ingin disampaikan di dalam dinamika terutama menjelang Pilpres ini yang sudah mulai ramai. Ya, pertama arahan saya ingin seluruh bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Berbeda dukungan itu hal yang rumrah dalam demokrasi, tapi siapapun nanti yang jadi presiden adalah presiden Indonesia, presiden kita semua. Dan titip buat teman-teman juga yang ingin bergabung dengan Perindo, welcome. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Mahyudin, SDMF, Wakil Ketua DPDRI, yang sekaligus sekarang sudah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo. Selamat, sukses. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.